Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di channel ini, di channel Fakta ini ya Dan kali ini tuh saya mau bahas mengenai kasih Ratu Adil selalu kobarkan kasih Ya kalian udah gak asing lagi ya dengan kata kasih Kasih adalah satu bentuk kekuatan yang abadi sampai selama-lamanya Jadi kasih itu akan tetap abadi walaupun semuanya tiadapun kasih tetap ada Kasih itu yang memulai, kasih itu akan terus ada dan kasih itu akan senantiasa ada Karena semuanya ada, itu karena kasih Tuhan ala Yahweh pada dunia Kenapa manusia ada, kenapa bumi ada, kenapa binatang ada, kenapa tumbuhan ada Semuanya diciptakan dan tercipta dari wujud kasih Tuhan ala Yahweh Ya walaupun ala Yahweh itu diklaim sebagai alanya bangsa Israel Tetapi konon tabennya ala Yahweh itu status sebelum digunakan oleh bangsa Israel Ala Yahweh itu adalah alanya Bapak Abraham Alanya Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim itu punya Tuhan, punya ala Dan alanya itu namanya Yahweh Dan kenapa ala Yahweh ini sangat spesial Karena ala Yahweh itu adalah satu-satunya dan dia itu satu-satunya Namanya itu satu-satunya Jadi ala Yahweh itu sebenarnya adalah alanya Ibrahim Alanya Nabi Ibrahim Alanya Bapak Abraham Yang lalu diklaim oleh bangsa Israel Oleh Yahudi sebagai alanya Yahudi Maka dari itu semua kaum Yahudi menyembah ala Yahweh Bukan hanya Yahudi saja Ternyata di dalam alkitab-kitabnya orang-orang Nasrani Orang Kristen Alah Bapak Alah Bapak yang dimaksud sebagai alah Bapak di dalam Kristen Itu adalah Jehova Yahweh Yehua Alanya Ibrahim Alanya Abraham Alanya juga bangsa Israel Ya jadi secara garis besar Bukan hanya bangsa Israel saja Yang mengklaim bahwa ala Yahweh itu ala mereka Tetapi kami dan saya sendiri sebagai orang Kristen Di dalam kitab saya Di dalam keyakinan saya Di dalam agama saya Alah Bapak itu adalah Yahweh Dia adalah ala Yahweh Namanya teramat suci Namanya teramat mulia Sehingga terkadang namanya dipanggil sebagai Sang Rafa Jireh Adonai Elohim Ilahi Dimana ala Yahweh ini Adalah satu-satunya Dan nama Yahweh Itu satu-satunya Dia adalah Tuhan yang Esa Tuhan yang benar Di seluruh Bangsa Di seluruh negara Dan Kali ini Saya membahas kasih lagi ya Masuk ke dalam topik lagi Kasih Kasih itu merupakan senjata paling tajam Kasih bisa merubah segala sesuatinya Ini juga terdapat di dalam Kitab Wahyu Pasal kedua Ayat keempat Namun Namun demikian Aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Wow Namun demikian Aku mencela engkau Demikian Tuhan Alah Yahweh Itu mencela kita Para manusia Karena engkau Karena kita Telah meninggalkan kasihmu yang semula Karena kita meninggalkan kasih yang semula Harus ingat ya Alah Yahweh Itu memberikan kasih mula-mula Ada dua kasih mula-mula Selamat menikmati Selamat menikmati